Pasukan Azov di bidik lewat udara, persembunyianya di Azov tal hancur di bom Rusia. Beredar video yang menunjukkan pasukan khusus Ukraina dari batalion Azov yang masih tersisa, menutuskan untuk tetap melawan agresi militer Rusia di Azov tal. Diketahui jika pabrik baja Azov tal yang berada di tenggara kawasan kota pelabuhan Mariupol, merupakan benteng terakhir pasukan Ukraina untuk mempertahankan Mariupol dari tangan Rusia. Walaupun pasukan Ukraina yang menamai dirinya sebagai Batalion Azov terkepung oleh unit bersenjata Rusia. Seperti dalam video yang diunggah Telegram at Timzov, terlihat beberapa tentara Azov keluar untuk melakukan perlawanan kembali dengan tentara Rusia di area tersebut. Dua tentara yang terekam berulang kali terkena tembakan, lalu dalam waktu singkat markas tempat tentara Azov bersembunyi itu langsung dibombardir. pasukan Rusia lewat serangan udara. Sejak kemarin, Rusia terus membombardir persembunyian tentara Batalion Azov di Azov tal tanpa henti untuk menumpaskan sisa-sisa perlawanan dari Ukraina di Mariupol. Pada keterangan video tersebut ditulis jika Batalion 5 dari Kementerian Dalam Negeri DPR sedang bertempur di Azov tal, dikutip hobs.id pada Jumat 13 Mei 2022. Di tempat lain, Rusia meluncurkan serangan roket ke Kremenchuk. Sampai berita ini terbit belum dikonfirmasi berapa jumlah korban di target sasaran Rusia tersebut. Di hari yang sama dilansir Nexta. Pada Jumat, depot amunisi tentara Rusia di desa Velika Oleksandrivka, Kersen dihancurkan lewat serangan udara pasukan Ukraina. Terlihat dalam video yang diunggah Nexta di laman resmi Twitternya pada Kamis 13 Mei, menunjukkan lokasi tersebut hancur hingga mengepulkan asap tinggi. Menteri Pertahanan Inggris Ben Walls mengungkapkan jika Putin seharusnya menghadapi kenyataan bahwa invasinya ke Ukraina telah gagal dan negaranya akan keluar dari perang dengan kondisi kekuatan militer yang lebih lemah daripada sebelumnya. Ia juga menambahkan dalam pernyataannya jika Rusia sedang berusaha meraih keberhasilan di gelombang baru serangan ke Ukraina Timur. Namun sayangnya pasukan Moskow itu terkuras dan ekonominya melemah akibat sanksi internasional yang dijatuhkan negara-negara barat ke Rusia. Sedangkan Menteri Pertahanan Amerika Serikat mengatakan dengan percaya diri jika Rusia tidak ingin berkonfrontasi dengan negara-negara aliansi NATO. Ini tampang dua penjahat perang Ukraina yang paling diburu pasukan Rusia. Dua orang perwira militer Ukraina anggota detasmen operasi khusus Azov atau yang dikenal dengan resimen Azov jadi buronan angkatan bersenjata Federasi Rusia. Kedua prajurit Ukraina itu tidak lain adalah Konstantin Nebicev dan Sergei Velisko. Dalam laporan FIFA Militer yang dikutip dari kantor berita Rusia TASS, Kementerian Dalam Negeri Rusia merilis daftar buronan perang pada Kamis 19 Mei 2022. Dari sejumlah orang nama Nebicev dan Velisko termasuk dalam daftar tersebut, keduanya diketahui adalah warga Kharkiv. Nebicev lahir pada tahun 1996, sementara Veliko lahir pada 1994. Komite Investigasi Rusia melaporkan bahwa Nebicev dan Velisko yang memimpin pasukan resimen Azov terlibat dalam upaya pembunuhan delapan prajurit Rusia yang menjadi tahanan perang di wilayah Kharkiv. Nebicev dan Veliko terbukti melakukan penyiksaan terhadap delapan prajurit Rusia yang menjadi tahanan perang termasuk dengan menggunakan senjata api. Penyelidikan memiliki bukti bahwa Komandan Batalion Nasionalis Azov S.O. Velisko dan K.F. Nebicev bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap kelangsungan hidup setidaknya delapan tahanan perang, ujar Kepala Komite Investigasi Rusia Alexander Bastrykin. Termasuk dengan cara menimbulkan banyak luka tubuh, termasuk dengan penggunaan senjata api di wilayah Kharkiv. Kedua tersangka sudah didakwa secara in absentia atau mengadili dan menghukum tanpa dihadiri oleh terdakwa berdasarkan pasal 317 Kode Kriminal Rusia. Saat ini pasukan Rusia sedang melacak dan memburu keberadaan Nebicev dan Velisko. Dua belan digempur Rusia tanpa belas kasih hampir seribu tentara Ukraina di Mariupol angkat bendera putih. Komandan tertinggi masih bertahan dan bersembunyi. Kota Mariupol di Ukraina sekarang berada di tangan Rusia setelah lebih dari dua bulan terakhir menjadi medan pertempuran. Penembakan Rusia yang terus-menerus menghancurkan kota dan menewaskan ribuan warga sipil melansir npr.org. Ukraina secara resmi menyatakan mengakhiri misi tempurnya di Mariupol pada Senin malam. Sementara melansir Al Jazeera, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa sebanyak 694 tentara Ukraina yang bersembunyi di pabrik baja Azovtal telah menyerah selama 24 jam terakhir. Kantor beritaria melaporkan. Hal itu berarti sejak hari Senin total 959 tentara Ukraina yang bertahan di pabrik baja yang berada di kota Mariupol itu angkat bendera putih alias menyerah 80 di antaranya terluka. Hanya komandan tertinggi tentara Ukraina yang bersembunyi di pabrik baja Azovtal yang terkepung belum menyerah. Memimpin separatis pro-Rusia Denis Pusil yang mengepalai Republik Raed Donetsk yang memisahkan diri mengatakan ratusan tentara Ukraina yang menyerahkan diri tidak termasuk komandan tingkat tertinggi. Mereka belum meninggalkan pabrik katanya sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengkonfirmasi evakuasi pasukan Ukraina dari komplek pabrik baja Azovtal telah dimulai. Kami menghargai harapan bahwa kami akan bisa menyelamatkan nyawa mereka katanya seperti dikutip tas. Ada yang terluka parah di antara mereka dan mereka membutuhkan perawatan medis. Dia berharap bisa mengembalikan mereka semua ke Ukraina sesegera mungkin. Pekerjaan sedang dilakukan untuk mengembalikan mereka ke rumah tetapi pekerjaan itu sangat rumit untuk memakan waktu. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada risenain kesepakan telah dicapai untuk mengevakuasi pasukan Ukraina yang terluka dari pabrik baja Azovtal dan koridor kemanusiaan dibuka untuk tujuan ini. Genjatan senjata diperlakukan di daerah sekitar pabrik dan koridor kemanusiaan dibuka untuk memberikan jalan keluar bagi pasukan Ukraina yang terluka untuk dibawa ke fasilitas medis di Novo Azov di Republik Rakyat Donetsk.